Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Formula E Yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta Karena Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E Tetapi teman-teman, pelaksanaan Formula E ternyata mendapatkan sorotan dari pihak PSI dan BDIB Bahkan, dua partai ini akan menyelenggarakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari Anies Baswedan terkait Formula E Namun, interpelasi itu tidak bisa terlaksana karena tidak memenuhi korum Artinya, tidak banyak anggota DPR yang sepakat untuk diadakan hak interpelasi kepada Pak Anies Baswedan Jadi, kegiatan Formula E yang diselenggarakan di Jakarta nanti ternyata halangannya cukup besar Terutama, dua partai ini yang tidak sepakat bahkan ada kecurigaan, ada korupsi terkait Formula E Nah, teman-teman, proses terus berlanjut Ternyata, hari ini ada kabar terkait KPK akan mengusut dugaan korupsi di Formula E Ini sesuatu yang menurut saya biasa saja sebenarnya Karena, bagaimana juga teman-teman, kalau dikaitkan dengan politik Nama Pak Anies Baswedan ini menuduki ranking ke-2, ke-3, bahkan ke-1 Calon presiden unggulan untuk 2024 Ini kalau kita kaitkan dengan politik Apakah ini satu penjegalan karir politik Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024 Karena, kalau kita melihat ada kasus yang lama Yang sebenarnya mudah diungkap, tetapi sampai hari ini belum ada progresnya Yaitu menangkap Harun Masiku Yang hari ini belum bisa dilakukan oleh KPK Karena Harun Masiku profilnya ini adalah kader dari PDIP Nah, sampai hari ini belum ditangkap itu Harun Masiku Namun, KPK mulai mencoba untuk membuka Apakah ada dugaan korupsi terkait Formula E Semua berangkat dari laporan katanya, laporan dari masyarakat Nah, saya menduga Yang laporin ada orang-orang yang tidak suka dengan Pak Anies Baswedan Nah, teman-teman, akan kita baca beritanya Kita ambil dari jpn.com Konon inilah pintu masuk KPK mengusut dugaan korupsi Formula E Oke, kita baca teman-teman Pengamat politik Adi Prayetno menyeroti langkah KPK menyelidiki Adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan proyek Formula E di DKI Jakarta Menurut Adi, langkah KPK itu merupakan Keter politik Indonesia itu menilai langkah KPK bagus guna Mengkonfirmasi berbagai kecurigaan publik terhadap penyelenggaraan Formula E Jakarta Justru bagus untuk mengungkap secara terang-benerang apakah penyelenggaraan Formula E ada penyelewengan atau tidak Ujar Adi Selain itu, proses yang dijalankan KPK juga penting guna menjawab berbagai prasangka negatif Terhadap penyelenggaraan Formula E Jakarta Jadi menurut Adi Prayetno bagus-bagus saja Dalam rangka untuk menyelidiki apakah benar ada dugaan penyelewengan terkait Formula E yang ada di Jakarta Oke, kita lanjut teman-teman Kita tunggu hasil kerja KPK Tandas pengamat politik dari UIN Sarif Hidayatullah Jakarta itu Sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan proyek Formula E Sudah ada beberapa pihak yang dipanggil untuk klarifikasi Kata Direktur Penyidikan KPK Setio Budianto di kantornya Jakarta Selatan Kamis 4 November 2021 Perwira Porli berpangkat bintang 1 itu masih merahsiakan pihak-pihak yang sudah diperiksa Berikut arah penyelidikan yang ingin dibangun KPK Mencari orang-orang yang melakukan korupsi yang merugikan negara Kalau itu benar maka memang harus diproses Tetapi pertanyaan kita apakah hal ini ada kaitannya dengan politik dengan Pilpres 2024 Kalau ini ada kaitannya maka ini sangat disayangkan Karena tugas-tugas KPK ini akan menyentuh hal-hal yang sifatnya politis Karena bagaimana juga teman-teman Pak Anies punya peluang untuk maju di Pilpres 2024 Apakah ini adalah penjegalan terhadap Pak Anies dikaitkan dengan korupsi Karena kalau orang dikaitkan dengan korupsi maka namanya tentu akan jatuh Padahal Pak Anies punya prestasi yang bagus di Jakarta Sering mendapatkan penghargaan bahkan WTP-nya cukup bagus Terkait manajemen pengolahan keuangan yang ada di DKI Jakarta Jadi orang berprestasi tentu orang yang punya kualitas Nah bagaimana dengan Formula E tentu kita senahkan kepada pihak yang berwajib dalam ini adalah KPK Apakah ditemukan penyelewengan terkait Formula E ini yang perlu dibuktikan Dan kalau hanya dugaan-dugaan ini yang kurang bagus Karena hukum itu adalah pasti Siapa yang salah tentu harus diproses secara hukum Tetapi yang menjadi pertanyaan kita juga begitu teman-teman Kenapa sampai hari ini Harun Masiku yang jelas-jelas Ini terkait korupsi antar waktu anggota DPR Ternyata belum ditemukan Kemana Harun Masiku? Pertanyaannya kan seperti itu Harapan kita tentunya dalam penegakan hukum itu jangan tebang pilih Jadi tebang pilih ini maka akan justru merendahkan penegakan hukum itu sendiri Karena itu BAKPK harus fair melihat persoalan Jadi kalau kemarin itu ada kasus korupsi terkait Harun Masiku Harusnya Harun Masiku itu segera ditangkap Tetapi itu nyatanya hari ini kita belum mendapat kabar bahwa Harun Masiku ditangkap Nah justru KPK ini mulai menyelidiki Terkait Formula E Sesuai dengan yang kemarin disampaikan di DPR PSI dan PDIP yang akan menyanggarakan Akan meminta petang jawaban Pak Anies lewat hak interpelasi Jadi kalau dihubungkan Antara KPK dan DPR ya Bisa sinkron Kalau Hak interpelasi gagal Maka proses hukum ini yang dijalankan Tetapi Semua berpulang kepada alat bukti Apakah benar Ada korupsi disana Maka ini yang perlu dibuktikan oleh KPK Itu Teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh